Kami akan langsung mengajak Anda menuju ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Sudah ada rekan kami Hani Anggra ini di sana yang akan menyampaikan informasi terkait dengan 388 calon haji asal Jakarta yang hari ini mulai memasuki Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Hani, pukul berapa jamaah haji asal Jakarta ini masuk asrama? Hani. Selamat siang, Isakan dan Saudara. Dan memang jamaah calon haji emberkasi DKI Jakarta hari ini mulai memasuki Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Mereka tiba di Asrama Haji atau mulai memasuki Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini pukul 9 pagi tadi. Ya, Isakan jumlah kloter satu emberkasi Jakarta memang terdiri dari 388 jamaah calon haji dan 5 petugas. Mereka yang mulai memasuki Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur hari ini pukul 9 pagi tadi akan mulai diberangkatkan menuju Tanah Suci besok hari sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7501. Dan rencananya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melepas kepergian para jamaah calon haji kloter pertama ini menuju bandara pada pukul 3 dini hari besok. Kloter pertama yang diinapkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini terdiri dari 168 jamaah laki-laki dan 222 jamaah perempuan dengan jamaah tertua berusia 88 tahun dan termuda berusia 18 tahun. Secara keseluruhan saudara yang diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini terdiri dari 65 kloter terbang, kelompok terbang dari Lampung, Jakarta dan Banten dengan total jamaah mencapai 25.800 calon haji. Mereka yang memasuki Asrama Haji Pondok Gede masih akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang bersifat final oleh dokter kantor kesehatan pelabuhan. Bersifat final maksudnya mereka akan tetap diperiksa kembali apakah layak terbang atau lanjut menjalani ibadah haji atau memang harus menunggu beberapa saat untuk keadaannya, kondisinya kembali fit. Dan calon jamaah haji juga diperiksa kesehatannya di Gedung Sereba Guna 2 ini kemudian setelahnya tahap selanjutnya dibagikan kartu makan selama menginap di Asrama Haji dan kemudian ada pembagian paspor juga dan terakhir pembagian living cost atau uang bekal selama beribadah haji sebanyak 6 juta rupiah atau sekitar 1.597 rial Arab Saudi. Selain itu saudara, para calon haji ini yang sudah menjalani manasik haji juga akan tetap mendapatkan pembinaan agar kembali mengingat apa saja yang telah dipelajari atau dipahami sebelumnya. Setelah menjalani seluruh tahapan ini, jamaah calon haji dipindahkan ke Gedung E dan Gedung D3 untuk sementara beristirahat sebelum berangkat menjalani ibadah haji. Meskipun begitu saudara, meskipun sudah memasuki pondok atau kamar di penginapan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini keluarga masih tetap diberikan kesempatan untuk bertemu kapanpun meskipun dengan catatan durasi yang tidak terlalu lama. Demikian yang dapat kami laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur kembali ke studio bersama Isakan dan Vika. Baik, dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Hani Anggrini melaporkan untuk Anda. Terima kasih Hani. Selamat bertugas kembali.